Terima kasih telah menonton Di Lumajang Jawa Timur ada sebuah wisata terkenal yang dijuluki dengan negeri di atas awan, yakni Puncak B-29. Puncak B-29 mendapat sebutan negeri di atas awan karena panorama lautan awan yang bisa dilihat saat menjejak puncaknya. Berlokasi di dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, puncak ini mendapat namanya karena memiliki ketinggian 2.900 meter di atas permukaan laut. Saat musim kemarau banyak turis yang datang ke Puncak B-29. Medan yang lebih kering menjadi alasannya. Mereka datang sejak pagi untuk melihat matahari terbit. Sesampai di Puncak B-29, segera tersaji pemandangan gugusan gunung yang membingkai Pulau Jawa bagian timur, seperti Gunung Semeru, Gunung Bromo, Gunung Batok, serta Gunung Lelirang Arjuno. Di utara puncak terdapat bukit B-30, yang sesuai namanya memiliki ketinggian 3.000 meter di atas permukaan laut. Kawasan puncak B-29 memiliki biaya retribusi yang sangat terjangkau terutama untuk parkir dan tiket masuknya. Untuk tiket masuk dikenakan biaya Rp 5.000 per orang, untuk parkir motor dikenakan biaya Rp 5.000 dan parkir mobil Rp 10.000. Bagi Anda yang ingin menuju puncak B-29 namun malas berjalan kaki bisa menggunakan jasa ojek dengan tarif berkisar antara Rp 50.000 sampai dengan Rp 100.000. Namun jika Anda pandai menawar bisa mendapatkan tarif yang lebih murah. Puncak B-29 ini terletak di desa Argosari, Sendoro, Ngancir, Sariwani, Sukapura, Kabupaten Lumajang. Lokasinya masih termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan bisa diakses melalui dua rute. Rute pertama yakni melewati desa Ranupani, beskem untuk pendakian ke Gunung Semeru. Namun rute ini jarang sekali dipilih oleh wisatawan karena aksesnya yang cukup merepotkan dan mahal. Sedangkan rute kedua bisa Anda akses langsung dari Kabupaten Lumajang hanya dalam waktu sekitar 1 jam perjalanan. Dari Alun-Alun Lumajang Anda bisa berangkat menuju kecamatan Sendoro yang memakan waktu kurang lebih 30 menit. Dari Sendoro dilanjutkan menuju desa Argosari yang menjadi pintu masuk utama kawasan puncak B-29. Untuk Anda yang menggunakan mobil harus parkir dan berhenti di res area 1 karena perjalanan selanjutnya sulit dilalui kendaraan roda 4. Jalanan curam dan sempit belum beraspal akan Anda lewati untuk tiba di res area 2 hingga puncak. Jika Anda kurang yakin dengan motor yang Anda gunakan, bisa menggunakan ojek yang sudah siap mengantar. Dari tempat parkir motor terakhir, Anda masih harus berjalan kaki sekitar 150 meter untuk tiba di lokasi puncak. Meskipun perjalanannya berat, pemandangan indah di atas puncak B-29 menjadi obat yang manjur untuk menghilangkan penat. Puncak B-29 memiliki fenomena alam langka yang menjadi destinasi wisata yang unik, yaitu menyaksikan sunrise dan sunset atas awan. Agar tidak ketinggalan momen langka ini, sebaiknya camping di puncak B-29 ini, namun pengunjung harus membawa peralatan camping sendiri. Terima kasih telah menonton!